Yes, akhirnya Assalamualaikum Akhirnya kita bertemu kembali Dah Lama juga tak bersiaran Korang tengoklah kejap lagi So, apa pun Kita jumpa je balik lagi Okay Okay Apa khabar semua? Assalamualaikum Kita bertemu kembali dah Lama juga tak bersiaran Ada reason lah juga aku tak buat video Aku malas nak cerita pasal Yang isu Ngonteng Apa Gambar tu Jata pasal jata negara pun semua Aku tak nak cerita pasal tu Tapi ada isu yang satu ni Yang membuatkan aku Buat video sepanjang video Beberapa minggu ni Atas sebab ni Kerana Aku pun tahu kan Sebelum ni Kementerian komunikasi Telah buat Dia mengenai tentang Perlunya Macam kita-kita ni Youtuber atau TikTok Perlu mendapatkan Perlisenan melalui Finans That's why juga Aku jadi macam Hilang mood Bila Dia cakap perlu buat lesson Lesson untuk Dan lesson Finans Jadi Sepanjang 2-3 minggu ni Memang aku tak buat video Aku jadi malas Malas satu Macam aku hilang semangat Nak buat video Pasal nak perlu buat lesson Apa semua tu kan Tapi Dalam hari ni Dalam masa video ni Dia keluarkan Nanti Dekat ujung-ujung sikit Aku cerita Berita terbaiknya Tapi Aku nak cerita sikit Jika Perlunya Seorang macam Pengamalan media Macam kita-kita ni Youtuber Yang masih baru Yang tak ada Monetize lagi Yang tak ada Masih ada Yang tak ada Pendapatan daripada Youtube Perlukah Dia perlu Nak purpose video Perlu Mendapatkan lesson Daripada Finans Asli macam tak logik kan Kira-kira orang tu Agak menyekat sikit Macam Kerja kita Semua kita buat sendiri Kita purpose sendiri Kita idek sendiri Idea-idea daripada sendiri Dan yang jadi Persoalannya Bila dia dapat lesson Perlu ke lesson tu Berapa harga lesson tu Berapa harga lesson tu Dan Perlu ke Direnew Setiap tahun Dan Bila nak purpose Perlu ke video Yang sebelum kita purpose Di Youtube Perlu menghantar Ke penas Untuk ditapis Itu yang jadi Persoalannya Jadi Apa penerbaraan Apa penerbaraan Daripada kita Yang masih baru Untuk Apa Daripada Bidang Youtube ni Yang masih baru Belum tak ada Apa penerbaraan ni Tak semua Tak semua Yang Kata orang tu Yang ada penerbaraan Daripada Youtube Masih baru lagi Lain lah Mereka yang dah Ada Youtube Dah besar-besar Street driver Dah besar-besar tu Walaupun Iyilah Ada yang penerbaraan tinggi Ada yang Banyak golongan Yang nak dipikirkan kan Kalau nak buat Satu keputusan tu Berilah cadangan dahulu Bincang dahulu Dan apa efeknya Dan seperti Kalau buat Perlu buat lesson Adakah perlu Lesen Perlesenan tu Perlu direnew Dan berapa harganya Bukan semua orang kaya Nak buat Renew lesen Kalau harganya Dekat RM50,000 RM1,000 Gila apa Siapa orang nak bayar Jadi That's why lah Aku dalam 2-3 minggu ni Aku jadi Tak tahu nak buat video ke Nak perintakan lah Aku nak Buat satu video macam ni Nak pergi-pergi Finas Apa Buat renew Nak dapatkan lesen Apa Dengan lesen Surat Pemularan tu Banyak kerja Banyak kerja Satu Kat Malaysia ni Dah berapa banyak Youtuber Beribu Berjuta Mau Q Panjang kau Itu yang jadi Pemasalahnya So Itulah aku malas Sebenarnya nak cerita Dalam video ni Nak cerita mengenai Perlesenan tu Walaupun sebelum ni Aku nak buat video Tentang tu juga Wajar ke perlu Macam youtuber Pembangunan media Yang kecil-kecil Youtuber-tuber Yang titok ni Sepuluh dapat lesen Tapi Walaupun dah Dah ramai lah Orang yang buat Mengenai Pasal ni Jadi aku Fikir Tak perlu buat lah kot Tapi Bila aku dapat Satu berita yang Yang kata orang tu Menghappikan Semua orang Itu yang aku buat video Hari ni Walaupun Simple setup je Aku tak buat apa Aku jadinya Aku nak buat apa-apa Sebelum Satunya Nak beri Aku semangat balik lah Nak buat video Hari ni Dalam video ni Yang sedang Yang aku buat ni Kementerian Komunikasi Telah Mohon maaf Senang tu lah Jadi Katanya Nanti korang baca lah Aku malah nak cakap Jadi Dipendekkan cerita Tak perlulah Meluluk apa Mendapatkan lesen Alhamdulillah Syukur Syukur Itu yang Kata aku Syukur sangat Jadi Tak adalah beban Sana nak Buat video perlu Buat lesen tu Jadi Nanti korang baca lah Aku Hari ni Aku puas ni Semua daripada Yang aku dapat Daripada Online Malaysia kini Korang baca lah Sekejap lagi Aku tunjukkan Kementerian Mesti Memohon maaf Selagi satu Youtuber ni Kat air raya Maksudnya Ada yang masih baru Masih baru Menampak Baru nak naik Yang masih baru Belajar Buat YouTube Especially macam aku Jadi Aku lebih Prefer Lebih baik Tak perlulah Buat sementara Waktu ni Tak buat Apa Tak wajar lah kot Nak buat Lesen Apa semua Kecuali Mereka yang Dah ada Macam Dah ada Production Sendiri kan Itu Mungkin Boleh Bertimbangkan Sebab mereka Dah boleh Buat Satu Production Dah boleh Buat Pemilaman Sependik Apa semua Mungkin 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 lah Aku tak kata Setuju Itu Kemungkinan Saja Jangan marah Aku Aku hanya Bagi pendapat Aku Bagi video ni Hanya Apa yang aku Rasa Sebagai Seorang Youtuber Baru Aku cerita ni Bagi Memuakili Sebagai Youtuber Baru Yang mengatakan Tak perlulah Buat Nak buat Perlesenan Lagi satu Eceh lah Aku nak pergi Sana Finas Nak beratur Panjang Takkan nak Berat Beribu Orang Nak pergi Walaupun Satu video Pendek Perlu pergi Sana Tak logik lah Walaupun Video tu Berlimin Misalnya 10 saat 1 minit 2 minit Nak perlu Pergi ke Finas Dapat Lesen Tak perluka Nak Video tu Perlu ke Purpose ke Finas Untuk Lihat dulu Tapi Lepas tu Kita nak Buat lagi Kat YouTube Nak buat lagi Lepas tu Tapi lagi Nak ikut Sebab kat YouTube pun Dah ada Undang-undang Sebegitu Untuk Upload video Jadi Lagis satu YouTube Bukanlah Di purpose di Malaysia Dekat di Luar negara Jadi Masanya macam Tak suai Kalau Kau cuali lah Di Malaysia ni Ada memang Dia sediakan Perform Untuk Satu Itu Macam YouTube Malaysia punya Buat Mungkin boleh Untuk purpose Macam tu Itu mungkin Sesuai lah Itu idea Sajalah Yang Apapun Bila Dengan Speaker ni Aku rasa Alhamdulillah Salah satunya Beli kemudahan Sikit lah Kepada Pengabatan Media Maksudnya Bagi YouTuber Macam Kita orang ni Boleh Buat video Lagi satu Sekarang ni Dengan Masalah Pandemik Confidentine Ini adalah Satu platform Bagi kita orang Untuk Satu orang tu Keterbiti macam Kita orang buat Content Content Kementerian dah Cakap tu Legalah hati Boleh lah Buat video balik Yang akan datang InsyaAllah Inilah platform Bagi aku Untuk Berkarya Walaupun Ini lah Kata orang tu Masih lagi baru Baru tak baru lah Tapi baru lah Bagi aku Untuk Cuba-cuba Dalam Dunia YouTube Mencuba Tak tentu Ada orang Akan cepat naik Dan ada orang Lambat naik Itu rezeki Masing-masing Kita tak tahu Okey lah Rasanya Takkan ni dulu Yang aku boleh Purpose Yang boleh aku Alhamdulillah Sampaikan InsyaAllah Kalau ada masa Nanti aku Buat video lain Sebab aku Tengah sungguh Sekarang Mengenai Mengenai cerita ni lah Jadi Semangat tu Balik datang kembali lah Nak buat video Sebelum ni Aku tak ada mood Langsung nak buat video Apa satu Walaupun aku nak ingat Nak buat ni Buat ni Rasanya ni Rasanya macam Bila fikir-fikir Balik nak kena Post-post Buat lesen Apa semua Aku jadi Blur Tak tahu nak buat apa So Inilah Cukup lah InsyaAllah kita jumpa lagi Apapun Kita jaga kita Jaga bala diri Balik Berbaik Yang penting Ikut sopi Di luar Pakailah topi mulut Pitut mulut Jaga jarak fizikal InsyaAllah Dengan izi Allah Harap Wabak penyakit ni Diangkat Sebahan Allah Itu jauh-jauh Untuk Rindungilah kita Daripada keluarga kita Daripada jagiti Ataupun jagiti Daripada orang lain Ingat kepada Yang mereka Yang Ingatlah mereka Yang tersayang Lagi senang sentuh Jangan pentingkan Di sendiri Jadi Kata orang tu Itu nasihat untuk aku Di sendiri juga Aku pun ada ketelahan Apa semua Minta maaf Sepanjang aku buat video So Assalamualaikum Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax